ketemu lagi sama gue kita sekarang lagi berada di Mabes Tugitu di Jagalan pada malam hari ini kita mau mengintip sedikit kegiatan apa aja sih yang dilakukan di Mabes Tugitu salah satunya kita lihat ini adalah salah satu progres dari salah satu Tugitu siapa? mau tau siapa? inilah dia dobi jadi langsung aja kita berikan kepada yang punya jadi ini lagi ngerjain DRAEPOINT teknik grafis teknik cetak dalam ini bikinnya sama Nopi mungkin nanti setelah 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 apa namanya setelah buku ini jadi saya sama Nopi mau bikin workshop DRAEPOINT yang sangat mandiri sekali yaitu dari hardboard hardboard yang dikasih Sponati sama yang begini aja dan ini sorry weh sorry weh dan ini gilesan pizza jadi bisa nyetak maaf weh ini berarti sangat sederhana ya weh bisa dibuat oleh siapa aja ya weh jadi Sponati nya harganya 7 juta 70 ribu itu sudah sangat lebar sekali satu lembar terus hardboard sekian hardboard kalau satu lembar 40 ribu tapi diambilnya cuma sekian lalu ada akrilik ini kemarin akrilik beli seperempat lembar itu berapa yang mana 90 ribu lalu kertas kami makanya kertas concord itu per pack nya 5 ribu isinya berapa 10 ya isinya 10 terus beli kertas roti nya ini kertas roti diri kertas roti tinta grafis kaca terus thinner 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 dry oil cutter tisu ini ya ini ini digambar setempel di belakangnya terus ditersir pakai alat yang sangat sederhana yaitu paku dengan spidol rusak nah ini paku dengan spidol rusak dimasukin terus digambar terrek dan sini sini sudah selesai dioles tinta tinta yang sebelumnya dicampur grawil sedikit dioles sudah rata baru karena teknik ciktak dalam berarti tinta yang di luar harus dihilangkan dulu pakai kertas roti kalau sudah sini kita gini belum pasang dulu pasang dulu set nah karena grafis itu memerlukan disiplin dalam hal kebersihan kita harus bersihkan tangan dulu biar karyanya enggak besar langsung kita ambil ini kertas kontotnya pakai kertas ini biar enggak kotor diambil lalu direndam rendam permukaannya aja permukaan dalamnya aja yang mau kena cetak anjing setiap diatasnya biar enggak kotor harus begini pelan-pelan set udah ditutup udah digiles sekuat mungkin jangan mencret kalau yang giles tukang martafa bisa mas bisa mas bisa amis karena telur dah dibuka dan inilah hasilnya tada tada nah keren kan ihi ihi iya yoi inilah hasilnya pemirsa salah satu masterpiece dari mas Dobby yang mau buat bukunya sama mbak Adele yoi ibu negara kayak gini nih ini buat salah satu ilustrasi di bukunya nanti dengan teknik depoin siap pemirsa jadi demikianlah salah satu kesibukan dari kru-kru tuk gitu salah satunya tunjukkan progres kita bisa bikin alat sendiri dan melestarikan seni grafis salah satu kita bisa buat itu apapun itu bisa dilakukan asal kita mau dari hal yang paling sederhana murah dan mudah contohnya ini ini nih alat tradisional penggilingan martabak paling sederhana penggilingan martabak ketemu lagi di lain sempatan terima kasih Terima kasih.